Kota Pekalongan Dalam kirap merah putih ada prosesi penyerahan bendera merah putih dari pimpinan peserta kirap diserahkan kepada camat warungasem Kemudian diberikan kepada pemerintah Kota Pekalongan yaitu Wakil Wali Kota Pekalongan Haji Salahuddin di eks pendopo Kabupaten Pekalongan, Usai Finis Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Ausan Arselan Junaid beserta jejaran Varkopimda Kota Pekalongan juga turut hadir dalam serah terima kirap merah putih ini Menurut Wakil Wali Kota Salahuddin, sejarah harus disuarakan, kalau kita tidak menguri-uri sejarah siapa lagi? Dirinya berharap generasi penerus akan semakin memahami perjuangan pendahulu Para pendahulu kita tak hanya berjalan kaki, tetapi mereka siap mengorbankannya wang mereka Dan kegiatan kirap seperti ini harapannya terus dilestarikan oleh anak-anak muda sekarang Dalam memaknai merah putih, Salahuddin menyampaikan bahwa merah putih bukan sekedar selembar kain merah dan kain putih tanpa makna Masih kemudian sejarah itu harus disuarakan, kalau kita tidak menguri-uri sejarah generasi muda akan mengadakan kegiatan seperti ini Generasi penerus akan tahu sejarah perjuangan para penduduknya bagaimana tidak hanya berjalan kaki, tapi juga bertarung nyawa Sekarang hanya berjalan kaki, tanpa ada taruhan nyawa itu saya kira sesuatu yang harus anak-anak muda kita melesatikan Apa sih Pak Wali, Pak Wakil dengan merah putih itu sendiri Pak Wakil? Memaknai merah putih? Tidak hanya warna dan tidak hanya selebar kain, kalau kain merah, kain putih terpisah itu tidak ada maknanya Tapi begitu sudah menyambung jadi satu, berujud bendera Selahuddin menembahkan, untuk mempertahankan bandara merah putih membutuhkan pengorbanan Dahulu warna merah putih dan biru, dan untuk menyobek warna biru, nyawa menjadi taruhannya Si Efrobani, Patik TV, melaporkan